Intro Setidaknya ada 4 bupati dan wali kota terlihat hadir dalam upacara serah terima jabatan Pak 5 Komando Operasi Udara 2 Lanut Iswah Yudi dari Marsma TNI Irawan Pramuda SEMM kepada Marsma TNI Wastum SEMM PMS yang bertempat di Skradun Udara 15 Lanut Iswah Yudi Magetan pada Rabu 7 Juni 2023 dimana Marsma TNI Irawan Pramuda SEMM digantikan Marsma TNI Wastum SEMM PMS untuk menjadi Komando Operasi Udara 2 Lanut Iswah Yudi mulai serah terima jabatan pada tanggal 7 bertindak sebagai irup yakni Pangkops Udara 2 Marsda TNI Andi Kustoro kepada Marsma TNI Irawan Pramuda Pangkops memberikan apresiasinya karena telah dapat mengembang tugasnya dengan baik selama menjabat sebagai Dan Lanut Iswah Yudi Marsda TNI Andi Kustoro menilai seluruh tugas yang diemban tersebut telah dapat terlaksana dengan baik hal ini tentunya tidak terlepas dari dedikasi, integritas, loyalitas, dan kapabilitas yang ditujukan Marsma TNI Irawan Pramuda beserta seluruh jajaranya untuk itu lanjut Andi Kustoro dirinya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsma TNI Irawan Pramuda dan mendoakan semoga semakin sukses dalam mengembang tugas barunya Selanjutnya kepada Marsma TNI Iwastum, Pangkops memberikan ucapan selamat atas jawabatan barunya sebagai Dan Lanut Iswah Yudi Ucapan selamat datang dan selamat bertugas juga disampaikan saat sambutan Tidak hanya itu, Pangkops juga berpesan agar Marsma TNI Iwastum dapat terus membina dan menjaga jalinan komunikasi, sinergitas, dan kerjasama yang telah terbangun baik bersama rekan-rekan TNI Polri maupun dengan Forkopimda Jawa Timur, Kota dan Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, dan wilayah lainnya sehingga stabilitas pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dapat terwujud Perlu diketahui bahwa setelah acara serah terima jabatan, Panglima Komando Operasi Udara II Lanut Iswah Yudi dilanjutkan ramah-tamah dan penyerahan cenderamata oleh beberapa bupati dan wali kota Komandan Korem 081 DSJ, Jejeran Komandan Kodim, Gapolres, serta beberapa pemangku wilayah di Karesi Denan Madiun Terima kasih kepada rekan-rekan semua pada hari ini telah dilaksanakan serah terima jabatan Komandan Lanut Iswah Yudi dari Marskal Pertama Irwan Pramuda ke Marskal Pertama Wastu Tentunya serah terima jabatan ini sebenarnya biasa dalam organisasi hanya kita harapkan dengan pergantian pejabat yang baru akan muncul ide, inovasi baru kemudian pengayaan daripada wawasan dan pengetahuan di Lanut Iswah Yudi ini Saya tentunya berterima kasih kepada Pemanda Lanut yang lama atas dedikasi loyalitasnya dan ke pemimpinan selama ini kemudian beliau pindah ke Jakarta menjadi orang pusat nih ceritanya tapi tentunya dengan pengalaman disini beliau masih punya tugas untuk memperhatikan Lanut Iswah Yudi kemudian kepada Mas Mawastu kita berharap dapat menjadikan Lanut Iswah Yudi ini menjadi semakin kuat, semakin tangguh, semakin profesional di dalam penyiapan dan pengoperasian halus itu yang ada di Lanut Iswah Yudi Selamat berdugas kepada Mas Irfan yang menjadi Wa Asrena di Mabes Aru kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Mas Mawastu sebagai Komandan Lanut Iswah Yudi yang baru dan semoga sukses keduanya Ya, di hadapan saya sebagai Bupati bahwa mutasi itu adalah satu hal yang biasa dan beliau berdua saya hanya bisa mendoakan sukses Ya, dari Pak Irwan, ini luar biasa ya dia sangat berada sekali dia dekat dengan Jawa dan komunikasi ini hebat jadi ada kegiatan apa dan bagianya sergeb luar biasa Pertama saya sedapkan selamat kepada Mas Mawastu untuk pendidikan dan Lanut mudah-mudahan diberi kesuksesan tambah baiklah dan terima kasih kepada Pak Irwan Pramuda mudah-mudahan tanaman kebaikannya nanti untuk membawa kebaikan dan berbuah kebaikan bagi Pak Irwan Pramuda dan luar biasa Bisa bersiner dengan Ponorogo atau Sisi di kanak-kan kan kami juga sedang membuat monumen dan beliau tadi minta untuk kami presentasi untuk persiapan monumen meloknya Sinergitasnya saya inginnya ya nanti saling bersinergi semuanya jadi saling support, saling bantu sehingga bisa sama-sama baik Dari Magetan Anang Sastro, JKTV melaporkan Terima kasih